Bismillahirrahmanirrahim, cara membuat tooltip pada Excel Yang dimaksud tooltip adalah seperti ini Yang ada disini Dan bila kita gerakkan cursor Terlihat masih sama Karena memang textnya sama Tapi kalau kita dikasih bawahnya Maka dia hilang Kembali ke yang sudah kita tulis Untuk tooltipnya Maka dia muncul Kalau yang belum, maka dia hilang Baik, caranya adalah begini Kita buka sheet baru pada Excel Kemudian ditulis disini Sebagai contoh Menu ya Menu 1, 2, 3 Menu 1, 2, 3 Dan nanti disini adalah Keterangan tooltip yang akan kita buat Oke, text menu 1, 2, 3 Ya, sudah kita buat Selanjutnya kita akan membuat suatu text box Ya, kita arahkan pada lembar yang kosong saja Seat yang kosong Sini insert Kemudian klik text box Ya, kita arahkan disini Ini contoh saja Kita tulis nama Sample Sudah kita tulis disini Selanjutnya adalah Kita klik pada yang bergaris ini Perhatikan hingga ada Tanda-tanda 4 Klik kanan Format shape Pilih property Don't move Uncheck Print object Close Selanjutnya Kita masih arahkan disini Pada posisi text box Kemudian Kasih nama dalam Next Name box ini Dengan tulisan TXT Input MSG Lalu Enter Kita buka Kode visual basic Silahkan undur saja Copy Kemudian Kembali ke Set Excel Ya Kita posisi disini Kemudian Pada set 1 ini Kita klik kanan View code Nah disini Kita paste Kita simpan Dan File Close Disini Sudah Hilang Untuk Textbox Disini Juga belum muncul Kita isi Untuk textbox Dengan Cara Klik Data Data Validasi Validation Kemudian disini Kita setting Rubah Pada Desimal Minimumnya Kosong Zero Maksimumnya 500 Kemudian Input Message Silahkan tulis disini Sesuai yang Anda inginkan Ya Sebagai contoh Ini alamat saya Kemudian Setelah kita tulis Kita klik OK Nah disini Sudah tertera Tooltip Tapi bukan ini Yang kami keren lagi Tooltip ini Ini nanti Tidak akan kita Munculkan Yang muncul adalah Pada yang tadi Ukuran besar Ada disini Caranya Kita klik Data Validasi Kemudian pada Input ini Show Kita uncheck Nah OK Dia hilang Nah Dia sudah muncul Ketika Digerakkan ke Menu 2 Maka dia hilang Dan Menu 1 Dia muncul Kita isi Untuk menu Kedua Caranya Sama Klik Data Validasi Data Validasi Lagi Kemudian disini Setting Value nya Sama 0 500 Kemudian Input Input Contoh Kita tulis Lagi Sini Saya sudah menulis Itinerary Kemudian Untuk Format Hariannya Benyikian Hari 1 Dan seterusnya Hari 2 Dan seterusnya Kalau dirasa Jangan lupa Uncheck Show Ini Jangan Munculkan Kemudian OK Oke Masih belum muncul Kita Perlu ke 1 Menu 2 Maka dia sudah muncul Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa